Inginnya mau sendiri, mau gimana? Yang petani mati. Perjuangan mereka untuk petani itu tidak ada saya lihat. Jangan sampai kita merasa bahagia di atas penderitaan para petani. Petani itu selalu berada pada posisi yang dirugikan. Konkret jelas, kalau sekarang dibiarkan seperti ini, kan nggak fair. Indonesia, termasuk salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia dan masyarakatnya sangat menggantungkan hidup dari tembakau. Sebut saja Madura, Kudus, Jember, Temanggung, dan Nusa Tenggara Barat. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai Green Gold banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air. Sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia menjadi peranan penting perdagangan rokok internasional. Tembakau merupakan penghasil depisa utama Indonesia. Saat ini saja, di tahun 2022 hingga 2023, Rp187 triliun disumbangkan dari sektor pertembakauan. Kebijakan hasil tembakau industri ini pertama berkaitan dengan kesejahteraan petani, yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, yang ketiga berkaitan dengan fasilitas insentif yang selama ini digunakan, diterima oleh pelaku industri. Dalam kurun 10 tahun lalu, berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif dibangun pemerintah disokong dari cukai tembakau. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial masa pandemi juga bersumber dari cukai hasil tembakau. Akan tetapi, hingga saat ini, payung hukum yang menaungi pertembakauan Indonesia masih tertahan di meja-meja rapat pemerintah. Kepada pemerintah khususnya, kepada eksekutif dan legislatif, untuk memberikan suatu rumusan, bagaimana ada regulasi yang mengatur tentang pertembakauan. Karena ini ada sebuah grand design dari kepentingan asing, bahwa tembakau itu secara lambat akan dimatang dengan dalai kesehatan. Prevalensi konsumsi rokok, menjadi alasan pemerintah menaikkan cukai tembakau ini. Kesehatan digadang-gadang sebagai bentuk penolakan akan hadirnya rokok di masyarakat. Tapi cukainya justru dibutuhkan untuk mengejar pembangunan dan kestabilan fiskal APBN. Bebannya gini, kalau memangnya cukai itu dinaikin terus, petaninya ya agak tembakau dimilih murah, tapi punya pemerintah mahal. Kalau beli seperti ini, mau kemana petaninya? Ya turun aja ke petani, pas tanya, benar enggak persoalan seperti ini? Ya benar memang seperti itu. Dan pemerintah setempat tidak mendukung, artinya perjuangan mereka untuk petani itu tidak ada saya lihat. Tata kelola pertembakauan, masih menjadi kontropersi lintas sektoral, lembaga, dan kementerian. Lalu, apa yang menjadi fokus isi rancangan undang-undang pertembakauan ini? Hingga menjadi polemik di masyarakat dan pemerintah. Kami membuat perda petani agak tembakau itu kan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada para petani dan sekaligus kepada para pengusaha. agar mereka itu bisa mendapatkan keuntungan dari kedua belak pihak. Artinya tidak dari satu pihak. Tetapi rupa-rupanya, keberadaan perda petani agak tembakau ini belum memberikan pengaruh yang signifikan kepada petani. Artinya, petani itu selalu berada pada posisi yang dirugikan. Setiap tahunnya, pemerintah selalu menaikkan nilai cukai hasil tembakau. Hingga 10 sampai 12 persen, yang tentunya mengakibatkan fluktuasi harga hasil produksi tembakau. Saya, selaku anggota di PRRI, melakukan konfrontasi nantinya. Akan melakukan kompromi baik dengan Komisi 11, ataupun dengan Balik, ataupun dengan Komisi 4, dalam hal untuk betul-betul mencari solusi. Seperti apa sih produk undang-undang yang ingin kita bentuk demi menjamin kesejahteraan para petani tembakau tersebut. Pemerintah menyelipkan rencana kenaikan cukai rokok dalam nota keuangan di tanggal 16 Agustus 2021. Target perolehan cukai hasil tembakau dipatok lebih dari 203 triliun rupiah, meningkat hampir 12 persen dari tahun ini sebesar 182 triliun rupiah. Mulai 1 Januari 2023, pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai rokok per batang untuk rokok atau hasil tembakau. Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024. Kapan persetujuan dari Komisi Keuangan terkait kenaikan tarif itu? Dan ini untuk mengingatkan, Buk Menteri, bahwa peristiwa ini sudah dua kali sama hari ini. Karena tahun lalu juga begitu. Undang-undangnya diketok, baru minta konsultasi. Ketika proses mekanisme konstitusi itu mengamanatkan oleh undang-undang, diamanatkan oleh undang-undang bahwa perlu pemerintah, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, untuk mendapatkan persetujuan di DPR melalui mekanisme rapat konsultasi. Dan itu adalah posisi yang jelas diatur dalam perundang-undang. Jadi untuk menjaga hubungan kesetaraan di dalam hak budgeting DPR, agar ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Bagi kami, kami pegang pada undang-undang bahwa persetujuan kenaikan tarif sebagai kebijakan pemerintah itu di Komisi 11. Dan ketika sekarang undang-undangnya sudah diketok, tentu konsultasi seperti ini kan posfaktum menjadinya. Pak Dolphy, saya mohon maaf kalau kemarin sekuensnya yang kita memang mengikuti selama ini, tapi juga pada saat yang sama, pasal tersebut juga memberikan interpretasi yang seharusnya dibahas di Komisi 11. Dengan demikian, maka kenaikan cukai yang luar biasa pada awal Januari 2023 ini dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita. Kondisi mereka tak kunjung diperhatikan. Tidak ada ke petani. Kalau bilang ada ke petani, saya ingin tahu apa ke petani. Pemekasan itu tidak ada. Tidak ada, tidak ada bantuan untuk petani. Inginnya mau sendiri, mau gimana, yang petani mati. Kita perlu tahu dong sebagai rakyat, kita perlu tahu dong sebagai masyarakat, kita perlu tahu dong sebagai petani tembakau yang di mana dana bagi hasil cukainya ini dikemanakan dan untuk apa. Apakah dana bagi hasil cukai ini betul-betul kembali untuk kesejahteraan masyarakat petani tembakau atau dialihkan kepada hal yang lain. Ini perlu tanda tanya. Perlu saya sampaikan bahwa, Ramakasan ini termasuk penerima di pihak cukai paling besar, di Madura. Pertama, banyak faktor juga. Kenapa dana di pihak cukai itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan juga kepada petani? Pertama, di pihak cukai itu, itu peruntukannya sudah dikumpulkan di pusat. Jadi menu-menunya sudah di pusat, bahwa dana ini untuk ini, untuk ini, sehingga daerah itu tidak bisa leluasa mempergunakan dana. Kenaikan cukai rokok ini juga dapat memicu peredaran rokok ilegal. Diketahui, pada tahun 2020, tingkat peredaran rokok ilegal menaik menjadi 4,86 persen. Tidak tahu persis bagaimana fakta dibawa. Itu yang nanti malah bukan memberikan keuntungan kepada masyarakat, malah justru iya, menjadi ini yang dikhawatir. Makanya kami berharap dengan RUU ini mudah-mudahan teman-teman di PR itu mau turun ke bawah, mendengar langsung suara rakyat bagaimana. Pentingnya regulasi pertebakuan itu adalah untuk mendengi dulu sampai akhirnya keperbiayaan kepada petani pembaku itu harus konkret, jelas. Kalau sekarang dibiarkan seperti ini, tetapi pemerintah memungkut juganya, kan tidak fair. Aroma Tembakau sebuah meteologi simiotik yang menggabarkan kehidupan masyarakat Madura sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia seakan mengembalikan kita pada kejayaan Nusantara. Permasalahan tembakau tak kunjung menemui titik terang. Petani belum bisa menuai hasil maksimal dari cerih payah menanam tembakau. Miris memang, petani tembakau sebagai penyumbang depisan negara harus berhadapan langsung dengan tuannya di negeri sendiri. Bagaimana caranya petani ini sejahtera ini? Kan banyak permasalahan-permasalahannya ini. Permasalahannya ini begini, jadi ada oknum-oknum lah. Bukan pabrik ya, perwakilan pabrik itu yang tidak benar. Itu masalahnya itu. Jadi beberapa orang perwakilan pabrik itu yang menyengisarakan jutaan jiwa rakyat Madura. Ya jadi negara jangan hanya memikirkan meningkatkan cukai. Setiap berapa kali cukai dinaikkan tanpa memikirkan bagaimana nasib petani. Akhirnya jangan sampai ada persepsi negara hanya bisa menghisap apa yang kerja keras para petani tembakau. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2022 yang didalamnya mengatur larangan tembakau luar Madura masuk ke wilayah Kabupaten Pamekasan sudah sangat jelas. Hal itu untuk menjaga kualitas tembakau asli Madura terutama saat musim panen tiba. Jangan cuma mengambil data dari saya turun ke petani sampai langsung tanya pasti jawab seperti itu. Masuk ke Madura ya dibakar sama orang Madura kalau petani bantabak ke Jawa masuk sini pastinya ya murah. Ini otaknya siapa? Anda tahu. Ada yang dioplos ada yang murni. Kalau pabrik kan tidak tahu. Kalau pabrik saya bilang ya pabrik itu baik. Cuma yang tidak baik eksekutornya di bawah itu mengambil keuntungan secara pribadi. Tiap tahunnya itu pasti ada. Itu kan juga dalam rangka untuk menjaga kemurnian tembakau Madura. Tetapi itu kan tembakaunya sudah tembakau jadi. Nah yang banyak sekarang kan tembakau yang masih belum dirajang itu dibawa dari Jawa ke Madura kemudian dicampur oleh para petani di Madura yang memang mereka orientasinya kepada keuntungan pribadi. Dan ini kelemahannya di Madura. Kenapa? Karena kabupaten lain tidak punya perda itu. Adanya perda ini perlu adanya sinkronisasi regulasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat ataupun dengan pemerintah daerah bagaimana bisa mengatur produk ataupun aturan yang baku ini untuk betul-betul dijadikan suatu ketetapan dijadikan suatu prinsip dijadikan suatu aturan yang baku untuk masyarakat petani tembakau tersebut. Sejak awal rancangan undang-undang pertembakauan ini dikulirkan di tahun 2009 ditambah adanya keinginan pemerintah untuk kembali merevisi peraturan pemerintah nomor 109 garis miring 2012 tentang pertembakauan yang disinyalir oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menambah polemik di tataran bawah. Memang tidak adil negara ini ada diskriminasi dana bagi hasil itu idealnya adalah harus diatur terbesar itu adalah kepada siapa? Ya kepada yang namanya petaninya. Ketika kita melihat dana bagi hasil untuk tembakau ini tidak sebadan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat petani tembakau ini. Jangan sampai kita hanya memeras keringat dari para petani tembakau ini. Jangan sampai kita merasa bahagia di atas penderitaan para petani. Tentunya saya tetap digadar terdepan untuk terus berupaya dengan pemerintah dengan eksekutif dan legislatif bagaimana RUU pertenbakauan ini yang betul-betul pro terhadap petani tembakau betul-betul dinggitkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!